Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini Biologi itu menyenangkan Belajar bersama Pak PW Manusia bisa beraneka ragam seperti ini ya Ada yang albino, ada yang koli hitam, ada koli coklat Gitu ya Nah, ini adalah karena adanya variasi genetik Dan kalian pernah belajar tentang pindah silang Kemudian pernah belajar tentang Apa, pewarisan sifat Gitu ya Nah, hasilnya seperti ini Kalau kalian lihat di gambar Jadi beraneka ragam Pada hewan begitu juga Pada tumbuhan apalagi Ya, tumbuhan bisa macam-macam Hasilkan bunga yang beraneka ragam Nah Selanjutnya Ini Kalau kita lihat di Buku ya, ini sama karena diambilkan dalam Dari buku Bapak ilmu Ya, jadi genetika manusia itu kan Lebih menjelaskan tentang Silsilah keluarga Tetapi Ini nanti katanya dengan penyakit Maka nanti kita fokusnya ke penyakit-penyakit Yang menurun Atau yang diturunkan oleh nenek Mau yang kalian Ya, dan biasanya Kita sudah mulai itu menggunakan Simbol-simbol Kalau kotak itu Laki-laki Kemudian kalau lingkaran itu adalah perempuan Terus kalau di aksir itu Artinya dia membawa penyakit Nah, seperti itu Atau berpenyakit Nah, seperti ini Ya Jadi untuk yang warna Orange Itu Dia menderita hemofilia Nah, ini kebetulan Ininya nggak masuk pas ya Warnainya nggak pas Kemudian kalau yang kosong itu Dia Normal gitu ya Nah Kemudian ada yang kotak Buta warna Ini juga Ini keterangannya salah ini Ya Jadi pada intinya Gambar-gambar seperti ini Kalau ada garis gitu ya Ada kotak Ya Ada kotak Kemudian Dihubungkan dengan Lingkaran Ya Itu artinya terjadi perkawinan Ya Lalu dia menghasilkan anak Ya udah bikin lagi Nah, anaknya berapa Ada yang kotak Ada yang lingkaran Gitu ya Nah, itu adalah hasil Perkawinan Dan Nanti kita lihat Apakah Penyakit yang dibawa oleh orang tuanya itu Diturunkan atau tidak Ya Ya Kalau untuk yang Kembar-kembar ini Kita nggak Ini sekedar tahu aja ya Kalian bahwa ada kembar identik Kembar fraternal Ya Tapi kita Nggak Mendalam di sini Kita lebih kepada Bagaimana proses Penyakit itu diturunkan Gitu ya Kemudian ini penentuan jenis kelamin Juga udah ya Penentuan jenis kelamin Ini di halaman 167 Ada ovarium Kemudian Menghasilkan sel telur Dan sperma Masuk Gitu ya Ke dalam sel telur Lalu dihasilkan Sigot Nah, sigot itu Nanti akan berkembang Menjadi embryo Dan akan dilahirkan Seorang anak Ini kita Konsepnya udah Paham Ya Nah, di sini ada Identik sama kembar fraternal Bedanya adalah pada jumlah sel telur Ya Kemudian Untuk penentuan jenis kelamin Perempuan itu XX Dan laki-laki itu XY Itu udah Udah dipelajari ya Lanjut Nah, penulisan ini Penting Ya, ini juga udah Dikasih tau di Pelajaran Kromosomnya 22 pasang Itu artinya 22 AA Ya Kemudian Kalau 23 A Ya Itu berarti Gak berpasangan Gitu ya Atau 44 A Ya Supaya Ini ditambah XX Jadi 46 Kan Jadi Ini 44 A A Plus XX Jadinya kan 46 Kromosom Oke Ya Oke Lanjutnya Kalau 22 Berarti Kalian memakai yang berpasangan AA Ya Kalau XY Berarti itu Laki-laki Oke Nah Autosom Dibagi ke dalam jumlah Yang sama Yaitu 22 pasang Untuk setiap gamet Maka kan keturunan Individu Itu jumlahnya Tetap 46 Karena kan Karena kan Kromos Apa itu Sel telur Itu 22 A Plus X Ya Kalau Sperma Itu bisa 22 A X Atau Y Ya Kemungkinannya Setengah Untuk mendapat Anak laki-laki Atau Anak perempuan Nah Ini fokus kita Sekarang Kalau yang tadi Kita sudah belajar Nah Kelainan pada Dan penyakit Menurun pada manusia Itu Dibedakan Yang Tidak Tertaut Ya Jadi tidak Terpaut pada Kromosom Seks Itu Yang pertama Adalah Albino Atau Albinismo Ya Penderita Albinismo Itu memiliki Pigmentasi Kulit Yang tidak Normal Dan Sangat sensitif Terhadap Sinar Matahari Kemudian Kalau Kena Sinar Matahari Itu Menimbulkan Ruka Yang mirip Ruka Bakar Gitu Ya Kayak Tersiram Air Panas Nah Ini Hati-hati Kemudian Mempunyai Penglihatan Yang sangat Pekak Terhadap Sumber Cahaya Dan Memiliki Keterbatasan Pada Jarak Penglihatan Nah Ini Contohnya Adalah Gambar Yang Di Buku Kamu Ini Sama Ya Tuh Ya Jadi Penderita Albino Juga Kehilangan Pigment Pada Iris Mata Jadi Warna Matanya Kayak Gitu Oke Nah Albinisme Yang terjadi Antara Pasangan Normal Heterosigot Pria Dan Wanita Kalau Diturunkan Bagaimana Ya Misalnya Ini Ini Sekarang Sudah Mulai Persilangannya Albinisme Itu Tadi Disebabkan Oleh Gen Resesif Ya Kalau Disini Kita Pakai Huruf P Biasanya Pakai Huruf A A Biasanya Ini Adalah Normal Kemudian Normal Kemudian A kecil Itu Albinisme Albinisme Atau Albino Nah Kebetulan Disini Pakai Huruf P Ya Jadi Kalau Dikawinkan Saya pakai Huruf A Ini Yang Heterosigot Berarti Ini Adalah Normal Ini Juga Normal Lalu Gametnya Adalah A A Sedangkan Disini Juga A A Itu Gamet Ya Gametnya Nah Nah Ketika Dikawinkan Menghasilkan Ini Ya A Besar A Besar A Besar A Kecil A Besar A Kecil A Kecil A Kecil Nah Ini Kan Normal Ini Albino Jadi Kayak Yang disini Ini Sama Ya Berarti Normal Heterosigot Ini Bukan 75% Ya Tapi 50% Ya Normal Heterosigot Yang Sini Normal Homo Sigot Ya Ini Salah Homo Sigot Itu 25% Nah Tapi Ini Kan Sama Sama Normal Berarti Adalah 75% Atau 3 Per 4 Yang Ini 25% Ya Ini Di Buku Kamu Juga Salah Oh Bener Salah Salah Ya Bener Itu Tolong Dipetulkan Ini Ternyata Cuman Kopian Heterosigot Di Hapus Diganti Normal Homo Sigot Nah Yang Ini 50% Diganti Karena Totalnya 100% Oke Untuk Albinisme Ada Pertanyaan Nah Karena Ini disebabkan oleh Gen Resesif Ya Berarti Yang Resesif Itu Yang Memiliki Penyakit Jadi Disini Resesif Biasanya Pakai huruf A Si Albino Ini Gak Biasa Pakai huruf P Lanjut Berikutnya Adalah Yang Gangguan Mental Gangguan Mental Itu Di Buku Juga Sudah Dituliskan Jadi Menunjukkan Gejala Kebodohan Reaksi Refleks Lambat Umumnya Tidak Berumur Panjang Nah Ini Juga Disebabkan Oleh Gen Resesif Ya Nah Ini Malah Pakai Huruf A Oke Oke Jadi Pareta Heterosigot Ini Yang Besar Kecil Ini Sama Dengan Albino Tadi Karena Ini Disebabkan Oleh Gen Resesif Juga Ya Gangguan Mental Yang Terjadi Perkawinan Wanita Dan Pria Heterosigot Ya Jadinya Seperti Ini Normalnya 75% Cacat Mental 25% Ini Sama Kayak Albino Cuman Beda Ciri Dan Biasanya Menyilangkannya Huruf Hurufnya Juga Beda Ya Tapi Sudah Dikasih Keterangan Biasanya Lanjut Brachydactyl Ini Yang Agak Unik Ya Brachydactyl Coba Perhatikan Brachydactyl Itu Memiliki Jari-jari Yang Pendek Ya Disebabkan Oleh Gen Dominan Nah Sekarang Ini Udah Masuk Gen Dominan Dan Akan Lethal Jadi Mengakibatkan Lethal Ya Nah Kalau Dominan Lethal Itu Biasanya Dia udah Meninggal Di Embryo Ya Jadi Belum Belum Sempat Dilahirkan Nah Yang Menderita Brachydactyl Itu Adalah B Besar B Kecil Itu Penderita Sedangkan Yang B Kecil B Kecil Ini B Besar B Besar Itu Lethal Ya B Kecil B Kecil Ini Adalah Normal Malahan Ya Jadi Seperti Itu Nah Ini Khusus Ya Nah Di Situ Juga Sudah Dituliskan Persilangannya Di Buku Nah Seperti Ini Jadi Kalau Seorang Penderita Brachydactyl Nah Penderita Brachydactyl Itu Berarti Di Heterosis Karena Dia Penderita Kalau B Besar B Besar Udah Nggak Ada Kayak Thalassemia Mayor Kemarin Ya Yang Gen Lethal Pada Manusia Itu Ya Thalassemia Mayor Itu Udah Meninggal Duluan Nggak Bisa Kawin Nah Kalau Brachydactyl Juga Sama Kemudian Menghasilkan 25% Lethal Nah 50% Penderita Dan 25% Normal Berikutnya Adalah Sistin Orea Ya Sistin Orea Itu Terjadi Karena Terlalu Banyak Ekstresi Asam Aminosistein Nah Kita Fokuskan Pada Disini Yang Dominan Itu Ternyata Yang Penderitanya Sedangkan Yang Heterosigot Itu Normal Jadi Ini Khusus Jadi Kalau Penderita Heterosigot Itu Mengekseskan Sistein Tapi Tidak Membentuk Gatuh Ginjal Sedangkan Homo Sigo Resesif Adalah Normal Ya Jadi Beda Dengan Brachidaktil Tadi Kalau Brachidaktil Yang Dominan Malah Menyebabkan Letal Lalu Yang Heterosigot Menyebabkan Penyakitnya Tapi Kalau Disini Yang Heterosigot Normal Sedangkan Yang Membawa Penyakit Itu Yang Dominan Tidak Letal Lanjut Akondroplasia Akondroplasia Disebabkan Oleh tulang rawan Yang Menyebabkan Kederilan Tulang rawannya Tidak Terbentuk Dengan Benar Nah Penderita Akondroplasia Ini Kita Lihat Yang Normal Itu Dia Cuma 25% Karena Disebabkan Olegian Dominan Dan Ternyata Ketiga-tiganya Itu Penderita Akondroplasia Baik Yang Heterosigot Maupun Yang Homosigot Ya Jadi Dilihatnya Disini Oke Ini Kejadian Khusus Lagi Di Akondroplasia Nah Ini Contoh Penyakit-penyakit Yang Disebabkan Olegian Autosomal Atau Gen Tubuh Ya Lanjut Nah Bagaimana Kalau Kelainan Itu Terpaut Pada Kromosom Seks Kalau Tadi Tidak Terpaut Ya Dan Autosomal Gitu Ya Nah Kalau Disini Ini Terpaut Pada Kromosom Seks Nah Khusus Pada Kromosom X Saja Nah Salah Satu Contohnya Adalah Penyakit Buta Warna Jadi Buta Warna Itu Harus Nempel Di X Nah Buta Warna Ini Biasanya Disebabkan Oleh Gen Resesif Ya Kalau Kalian Lihat Di Tabel 73 Halaman 173 Nah Disitu Ada Perkawinan Seperti Ini Ya Wanita Normal Seperti Ini Ya Dia Genotipnya Kemudian Yang buta Warna Genotipnya Seperti Ini Jadi Disbabkan Gen Resesif Normal Pria Ya Udah Enggak Enggak Ada Apa CB Nya Ya Dan Ini Buta Warna Tapi Kadang Ada Buku Yang Menuliskan Begini XX C B 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 Yang B Y B Y Itu normal sedangkan X CB kecil Y CB kecil ini ya ini adalah buta warna berarti ini udah dipengaruhi kelamin, berarti saya harus tuliskan disini adalah laki-laki ini adalah laki-laki, sedangkan disini ini adalah perempuan ya, karena dia terpaut pada kromosom seks, tapi pada X-nya saja, jadi kalau seorang laki-laki dia membawa gen buta warna, udah pasti dia buta warna, tetapi kalau wanita membawa gen buta warna belum tentu dia buta warna, karena disini ada normal ya jadi kemungkinan yang banyak, yang mana, yang laki-laki ya karena kan dia X-nya udah langsung kalau dia membawa buta warna dia udah pasti buta warna kalau perempuan meskipun dia membawa buta warna, tapi masih normal fenotipnya ya, baru ketika dia dua-duanya membawa gen buta warna yang ini ya ke bawah nah, ini mengakibatkan buta warna oke berikutnya penyakit yang terkait pada kromosom seks berikutnya adalah oh ini ada perkawinannya nih jadi kalau laki-laki normal, kemudian ini wanita normal, maka hasilnya juga normal semua ya kemudian kalau ini XCB wanita normal, kawin dengan laki-laki buta warna maka hasilnya seperti ini ya, ada XCB-nya jadi normal ini ya kemudian ada laki-laki yang laki-laki yang buta warna nah, seperti ini ini perkawinannya ya jadi saya coba coba kawinkan ya misalnya X XCB ini kecil ya kali dengan XCB-Y maka anaknya kan otomatis ini gametnya X XCB kemudian ini X CB-Y gitu kan nah, kita buat diagram begini kan ya, maka ini X XCB ini masih normal X XCB XCB nah, ini wanita buta warna sedangkan ini X Y normal lalu kalau ini XCB-Y nah, ini buta warna nah, kalau ditanya berapa laki-laki yang buta warna berarti ini jawabannya adalah 1 per 4 atau 25% kalau ditanya dari keseluruhan anak laki-lakinya yang berapa yang buta warna maka jawabannya adalah 50% ya ini dari keseluruhan laki-laki ya dari laki-lakinya saja itu buta warna jadi perhatikan pertanyaannya ya nanti kalau ditanya berapa persen wanita yang menderita buta warna jawabannya adalah 75% kalau berapa persen yang berapa persen wanita yang buta warna dari keseluruhan anak perempuannya berarti dia jawabannya adalah 50% ya sorry ini bukan 75% 25% ya yang wanita yang buta warna oke apakah ada pertanyaan si perkawinan dari wanita normal dengan laki-laki buta warna hasilnya seperti ini ya kemungkinannya oke apa ada pertanyaan yang gak ada saya lanjut dengan gen berikutnya yang terpaut pada kromosom X yaitu hemophilia ya oke jadi kemungkinan anak wanita karier kemudian laki-laki normal gitu ya ini sudah dikasih contoh oke nah ini 50% anak perempuannya normal karier atau 100% anak perempuannya normal karier ini perkawinan yang ada di halaman 174 ya kemudian 50% anak laki-lakinya normal atau 100% anak laki-lakinya normal oke nah ini tipe perkawinan tiga jadi ada X XCB dan bapak normal XY nah ini kan hasilnya tadi sudah ya 25% perempuan normal 25% perempuan karier nomor tiga atau 50% anak perempuannya adalah normal dan 50% lainnya adalah karier laki-laki 25% nomor dua gitu ya kemudian 20% laki-laki nomor empat atau 50% dari laki-lakinya normal ya ini tadi yang saya jelaskan di depan tadi kemudian tipe perkawinan empat ya misalnya ini adalah X XCB berhatikan ibu karier dengan bapak putawarna ya kemungkinan hasil perkawinannya ini juga sama ya sama kayak tadi lanjut nah ini juga terpaut pada kromosom seks kromosomnya juga sama yaitu X dan disebabkan oleh gen tersesit ya nah nama penyakitnya adalah hemofilia jadi hemofilia itu kelainan pada darah dimana darah yang keluar dari pembuluh itu sukar membeku jadi ini contohnya adalah pada sisilah keluarga rato victoria dari inggris gitu ya nah secara genotip seperti ini X hemofilia biasa pakai huruf H ya sesuai nama penyakitnya kalau tadi butawarna colorblind maka CB di sini kita lihat yang normal itu dia yang membawa gen dominan ya nah ini X H besar I ya normal tapi kalau sudah begini ini adalah penderita yang di sini juga itu penderita ya nah ini juga terpaut pada kromosum sex maka sering dipakai simbol gitu ya ini berarti yang wanita ini laki-laki sorry ini kebalik ya oke nah ini contohnya ya sisilah keluarganya tiba-tiba muncul nih ya wanita carrier di sini ratu victoria membawa gen hemophilia lalu dia akan diturunkan ke elis kemudian anak laki-lakinya leopoid ini juga menderita ya seperti itu terusnya jadi yang di blok-blok seperti ini penuh itu penderita ya yang laki-lakinya sudah pasti penderita nih kenapa karena kan dia hanya punya satu X dan kalau dia membawa gen hemophilia yang apa resesif sudah pasti kena gitu ya yang di sini diwariskan dari wanitanya yang carrier ya dari raktu victoria oke selanjutnya bagaimana kemungkinan anak-anak dari tipe perkawinan tersebut ya misalnya ini tipe perkawinan satu ibu normal X H besar X H besar dan ayah hemophilia X H kecil Y kemungkinan anak-anaknya adalah 50% perempuannya adalah carrier ya ini carrier ya dan 50% laki-lakinya normal ya ini kalau hasil dari perkawinan wanita normal dan ayah hemophilia ya jadi gametnya tinggal dibuat aja ya lanjut nah tipe perkawinan dua ini kalau ibunya carrier X besar X kecil kemudian ayahnya normal ini kok perkawinannya ini ayahnya hemophilia ini ini ayahnya hemophilia Y gitu ya ini salah ini berarti ini X H kecil Y ya X H kecil Y oke maka disini X H kecil Y gametnya membentuk seperti ini X besar X kemudian kita lihat yang A ini adalah wanita apa normal kemudian ini juga X H kecil X H kecil berarti ini adalah penderita atau hemophilia sedangkan ini adalah normal dan ini adalah penderita ya jadi ini separuh-separuh nih 50% wanitanya itu adalah penderita hemophilia ya dari keseluruhan wanita ya dan 50% nya adalah normal heterosigot oke berikutnya laki-lakinya begitu juga 50% nya normal dari keseluruhan laki-laki ya dan 50% penderita hemophilia atau kalau kita lihat dari keseluruhan anaknya bukan dari laki-lakinya saja maka disini adalah yang penderita adalah 25% ya maka disini dituliskan 25% 25% normal kemudian 25% nya ini salah ini ya hemophilia ini ya kemudian ini normal carrier ya harusnya ini XA kecil XA kecil XA kecil Y jadi ini yang benar ya ini keterangannya salah oke apakah ada pertanyaan masih bingung untuk mengawinkan yang terpat pada kromosom X gampang lanjut nah sekarang golongan darah ini yang terakhir golongan darah itu dibedakan menjadi 3 ada sistem ABO kemudian sistem MN dan sistem resus ya nah untuk ABO ini nanti penggolongan darah kan udah dipelajari di kelas 11 kamu udah cek golongan darah juga kalau di kelas 11 harusnya di itu ya diambil darah kalian kamu bisa cek nah yang dipentingkan disini adalah kamu harus paham disini bahwa golongan darah A itu memiliki gen IA dan golongan darah B itu IB AB IA IB dan O itu I0 ya dia memiliki alerganda ya jadi kalau golongan darah A itu genotipnya ada 2 kemungkinan golongan darah B juga ada 2 kemungkinan AB cuma 1 O juga cuma 1 nah sel gametnya juga ada 2 2 2 2 dan 1 ya ini yang harus kalian kuasai ketika nanti mengawinkan ya nah kita rangkum nih golongan darah O kawin dengan golongan darah O ya pasti anaknya O jadi gak mungkin ada huruf A disini gak mungkin ada golongan darah B kalau kedua orang tuanya golongan darah O berarti perlu dipertanyakan ya kalau ada A ada B ada AB karena ini gak mungkin lalu kalau O dengan A gak mungkin ada B dan AB ya kan dia hanya memiliki IA dan I0 yang yang B begitu juga gak mungkin ada A dan AB kan gak ada huruf A nya disini nah kalau disini golongan darah O dengan IA eh sorry AB berarti kan ini kan cuma kebetulan kemungkinan adalah A dan B saja gak mungkin ada O katakan ini I0 I0 gitu ya disini gak memiliki I0 I0 nya gak ada gitu ya yang gak mungkin ada huruf O gak mungkin juga ada huruf AB karena kan disini golongan darah O gak ada AB nya nah kalau yang golongan darah A kawin dengan A ya kemungkinan A atau O nah yang ini nih yang mau variasi banyak karena apa masing-masing memiliki alel yang dua atau ganda ya jadi A kawin dengan B maka variasi anaknya banyak nih bisa A bisa B A B dan O nah golongan yang tidak mungkin gak ada oke jadi begitu terusnya ya nah ini kamu nanti akan menemui soal-soal dan kamu bisa apa latihan disini nah biasanya digabungkan dengan golongan darah M N dan resus golongan darah M itu genotipnya hanya satu nih dominan I M besar I M besar sedangkan N itu juga dominan I N I N sedangkan yang ini heterosigot I M dan I N ya maka yang M N gametnya menghasilkan dua kalau yang M dan N gametnya cuma satu nah cara mengaminkannya gimana yaudah tinggal dikawinkan sama kayak tadi ya nah resus nih golongan resus itu ada dua yaitu resus positif dan resus negatif apabila dalam sel darah merahnya ditemukan antigen resus sedangkan ini tidak ditemukan maka negatif maka nah ini genotipnya yang perlu kalian pahami jadi untuk resus positif itu ada dua nih yang homosigot dan heterosigot maka IRH besar IRH besar dan IRH besar IRH kecil itu adalah resus positif sedangkan disini resus negatif itu cuma satu genotipnya yaitu IRH kecil dan IRH kecil maka gametnya juga cuma satu kalau di atas gametnya dua oke jadi resus ini mengakibatkan adanya erythrobrastosis fetalis bagaimana bagaimana terjadinya proses erythrobrastosis fetalis jadi seorang ibu yang memiliki IRH positif dapat mengandung embryo berkolongan darah IRH negatif atau IRH positif seorang ibu yang berkolongan IRH negatif apabila mengandung IRH negatif embryo tidak akan mengalami gangguan apapun karena kan sama dan mungkin lahir dengan selamat akan tetapi apabila mengandung embryo jadi ibunya adalah ini IRH negatif tapi dia mengandung embryo IRH positif mengandung IRH positif kemungkinan kandungan pertamanya akan lahir dengan selamat artinya tidak mengalami gangguan tetapi kan setelah bayi itu lahir maka di rahim ibu itu sudah ada antigen IRH yang dibawa oleh ini yang pertama maka karena dia menganggapnya adalah antigen maka itu biasanya diserang sehingga dalam tubuh ibu akan terbentuk sat anti IRH jadi kalau ada IRH lagi masuk wahudah dihancurkan sat anti IRH ini akan terus meningkat apabila ibu tersebut mengandung anak kedua golongan IRH positif lagi maka anak tersebut akan mengalami anemia atau sel darahnya pada pecah-pecah sehingga mengakibatkan kematian hal tersebut terjadi karena sat anti IRH dari ibu masuk ke sistem peredaran darah anaknya sehingga sat anti IRH ini bertemu dengan antigen IRH yang menyebabkan penggumpalan darah janin ya jadi gak bisa nih IRH positif ibunya IRH negatif dia mengandung anak yang IRH positif nah ini anak yang kedua nih yang akan mengalami fatalis atau kematian ya dan ini biasanya disebabkan oleh ketika seorang wanita yang IRH negatif itu kawin dengan yang golongan darah IRH positif khususnya yang homosigot nih ayahnya homosigot IRH positif tuh ya nah ini kemungkinan besar mengandung anak IRH positif gede oke jadi kalau di buku udah habis ya dan ini materi heretitas manusia juga sudah ya udah habis jadi hanya sampai pada terima kasih ya yang sudah subscribe like dan share video ini biologi itu menyenangkan